Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Tegus Santoso, sempat menerawang isi buku hitam Ferdi Sambo yang selalu dibawa-bawa saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, buku hitam Sambo itu diduga berisi nama anggota Polri yang menerima gratifikasi dari bisnis tambang di Kalimantan Timur. Setidaknya, kata Sugeng, penerawangan buku hitam Sambo itu terkait dugaan gratifikasi penerimaan uang koordinasi bisnis tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebab, lanjut dia, Sambo merupakan mantan kepala divisi propam Polri sehingga punya catatan anggota Polri. Hal ini pun sempat beredar bagan konsorsium tambang yang menyebut sejumlah perwira tinggi, pati, Polri. Karena itu, Sugeng berharap buku hitam Sambo ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya. Hanya saja, kata Sugeng, dalam kode etik kepolisian itu memang ada larangan seorang anggota polisi membuka rahasia jabatannya. Akan tetapi, Sugeng menyebut Ferdi Sambo sudah dipecat dari anggota Polri. Makanya, apakah kode etik kewajiban menjaga rahasia itu masih terikat atau tidak? Menurut dia, kalau kode etik advokat itu sampai mati pun tidak boleh membuka rahasia klien. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!